Oh jadi gini, dulu kecil itu ya diajarin sama ma, ya dia disuruh ngaji, ya ikut ngaji ya ke gereja Ngaji juga ke gereja, kayak mencari ini serapnya dimana gitu, karena papa saya katolik, mama saya islam Jadi keluarga campuran, papa katolik, mama islam, oh ibu gak pernah, ya tuban ya, tuban kan boleh dibilang kental atau kuat islamnya ya Iya, oh waktu menikah tetap jadi islam Tetap suami saya ikut saya Maksudnya, iya jadi waktu menikah, menikah secara islam, secara islam Tapi hati papa saya tidak ada, ya untuk tidak sedih islam, atau gimana akhirnya kembali lagi Kita masing-masing menjalankin, jadi ibu tetap islam atau katolik Iya, suami saya tetap katolik, ya gak apa-apa, semua kan baik, tujuannya juga baik Tapi untuk, ya suami saya, ya gak ada untuk, mis kamu, enggak, enggak, enggak pernah Mengajak saya, ya saya juga mengajak dia, ya, ya dia kegahnya, ya podok, kegah, kegah sendiri-sendiri, masing-masing kegah, mempertahankan Iman itu, agamanya itu, jadi ya gak ada ketemu, jalan sendiri-sendiri, soal agama jalan sendiri-sendiri, gak ada, teribut gak ada apa-apa, baik-baik, seperti kita rukun Ya rukun-rukun, saling menghormati satu sama lain Nanti ya anak saya ya, eh anak saya ya, gak tahu nanti dek besar ya juga Loh, tak kasih itu, tunjuk ini loh, gini, nanti kamu bisa milih kalau sudah besar Bisa yang mana, yang diceluk hatimu, yang serep, yang seng-sendiri Jadi saya ini kayak Erika dulu kan masih cari, cari identitas, masih mencari Mencari, ya, jati diri, gitu mungkin Saya juga gak pernah melarang, terserah, cuma saya juga, eh mudah-mudahan ya anak-anakku ya salah satunya ada yang ikut, masuk dua-duanya mau ikut sama Bapak Jadi, Bapak tidak pernah mengajak Ibu Sulasih untuk masuk Katolik Enggak, enggak pernah Ibu Sulasih juga enggak pernah mengajak Bapak masuk Islam Iya Atau pernah mengajak tapi enggak diterima begitu Pernah deh, enggak masing-masing ngajak Oh gitu, dan Ibu yang suami pernah diajak gitu ya Ya enggak pernah, enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Ya kita menjalani masing-masing aja, enggak apa-apa Masing penting kan Rukun Rukun Ya udah, ya udah tak lakon Enggak, enggak, enggak Sampai Enggak, enggak mau Sampai Berapa tahun meninggal itu? Sampai Itu Meninggal tahun berapa? Sampai meninggal kok Ya itu tahun 17 atau 16 ya, 2000 berapa ya 16 16 kerasaan Ada akte kematian itu tuh Oh Untuk anak-anak agamanya diserahkan Tapi anak-anak semua kecilnya yang dulu ngaji semua Yang satunya enggak Yang satunya mulai kecil memang dituntun sama papanya Sekolahnya, sekolahnya itu Kristen Kristen Iya Kalau Mbak Erika? Mbak Erika Iya Islam Tapi enggak sekolah Islam gitu Ya Mayoritas Islam Mayoritas Islam Mayoritasnya banyakkan Islam Kalau CC ini tuh Enggak marutis Kalau kakaknya enggak ikut ngaji Kakaknya enggak Enggak marutis Islam Hmm SMP, TK, Sampai Kuliah Kuliah Eh Dede Katolik Kakaknya? Iya Katolik Gitu Kalau Mbak Erika? Kalau saya Eh Tua istinya 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 yang tua Umum SMP Negeri 10 SMKnya Sindui Sindui Assalamualaikum Teman-teman Kali ini kita sebuah Buat komentar tumpuan dari Masya Allah Dari Naima Animal 6922 Masya Allah Senang banget Jika melihat seorang mu'ala Gunar-gunar cedas Dalam melihat suatu kemunara Di dalam Islam 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 itu Indah dan Allah Menjadikan surga bagi orang Yang Menjalankan Seri Angat Dari Ijiklu Ada-ada lain Statemennya yang luar biasa Dari ibu Pak Erika Senyata kanan dari ini Semua itu harus ada dasar Atau dasar hukumnya Mau terima Hadiah pun harus tahu Asal usulnya Agak mau Asal tanda tangan Saat saya masuk Islam Saya seperti dibukakan Satu perpustakaan yang besar Untuknya Dan Aku Dan Aku rasa Nangis Terharu Terima kasih buat Kedua saudari muslimah Seolah-olah yang Memincangkan Tajuk yang sangat menarik Dan membuka mata saya Yang terlahir muslim Walaupun sebelum itu Orang itu saya juga Adalah Mualaf Seorang Semoga kita semua Senantiasa Diktikungan dalam ibadah Islam Karena Orang Beliau dulu Adalah Mualaf Mualaf Dan mungkin Sudah diikuti Dan Untuk Mas Pisan Ini Semua yang Mau support Dibuat Amin Amin Semua Terima kasih Semuanya Untuk Sudah mampir Di channel ini Nah Hidup di India Membantai Dan mencabuli Anak bangun muslim Begitupun Hidup di Menyamar Jangan membantai Salah Nampak Ini Buka Google Ketika Bahasa Alkitab Yang Mengamparkan dunia Yang Mengamparkan dunia Itu adalah Tergantung Pada kitab Yang Al-Quran dunia Masya Allah Orang Yang Mualaf Orang Yang Cerdas Dan Berfikir Terpercaya Wajah Baiknya Dari Bolio Semoga Istiqomat Dan Dalam Lindungan Allah Subhanahu Dan Dari 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 kuku Farhans Gagum kagum buat anak, hanya orang-orang yang berakal yang menemukan Tuhannya Masya Allah saya senang banget mendengar dan menyimak pengalaman cerahnya yang cantik dan cerdas ini sangat inspiratif bagaimana dia mau menemukan Islam dengan mempelajari sejarah kitab sucinya sendiri akhirnya menemukan kebenaran Islam semoga semakin banyak yang mengikuti jejak ibu ini, yang menggunakan akal dan fikirnya untuk kembali kepada fitrah yang sebagai seorang muslim karena sesuai firman Allah SWT membuat sesungguhnya, setiap manusia yang melahir ke dunia ini sesetihnya dalam muslim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Siti Nisha 2386 Subhanallah Allah Akbar akan memberikan hidayah pada orang-orang yang berakal dan cerdas Itu teman-teman kalau kita berpikir dan pasti kita dapat hidayah dari Allah SWT Insya Allah Akannya dalam mempertahankan akhidat itu harus sesuai dengan proses prosedur yang untuk dipatuhi dalam keimanan Islam Nah ada dari ini narasubatnya jelas dan argumentasinya ini narasubatnya jelas dan argumentasinya benar-benar menggambarkan perjalanan revolusinya di agama sebelumnya dan sampai tiba menerima kebenaran Islam lantas masuk Islam secara kafah Murni bukan rekayasan tapi benar-benar original penampilannya saya sangat terharu sebab ibu mu'alaf ini benar-benar Allah SWT berikan hidayah dan melepaskannya dari ibu lambu kafiran ke kafiran lantas dibuka pikiran dan hatinya untuk bisa melihat dan merasakan kebenaran yang hakiki tentang ketah huidan Insya Allah istiqamah Amin Amin Terima kasih semuanya atas dukungan teman-teman dalam menghubung para mahalaf dan cincin yang para mahalaf juga luar biasa ibu ini usia kelas 6 SD sudah faham apa sih yang Yesus lakukan semua luar biasanya dengan anak-anak beliau usia SD sudah mengerti dengan penjelasan beliau dan dengan keinginan sendiri menggunakan orang-orang misalnya ibu ini dulu sebelum sesudah usia kelas 6 SD sudah faham apa yang dilakukan oleh Yesus nah yang dilakukan oleh Yesus teman-teman yang pertama itu berada sebagai gembala romba dan beliau juga memparkan kepada pengikutnya yang 12 orang itu sefirman Allah bukan Yesus itu Allah tetapnya tapi beliau adalah keputusan Allah sebagai gembala dan lain-lain nah subhanallah ibu ini semoga sehat bahagia dimudahkan segala urusannya dan istiqamah Amin untuk Rasul semoga terus berkembang dalam berdakwa menyajikan konten-konten Islam bermanfaat menginspirasi salam dari Jawa ini dari Jawa ini dari Jawa Timur dan Jawa Timur yang setia menyimak channel ini nah beliau tonton-tonton yang menyimak channel ini dan menonton semua tonton-tonton dan bahkan beliau sudah sudah membukung sudah mensubscribe tonton-nya nah masalah semoga Allah selalu menjadi ibu ini dalam iman Islam amin dan dan dengar banyak teman-teman komentar dari metijin khusus menipor para molasnya disini Alhamdulillah Alhamdulillah banget masyarakat Indonesia lebih dulu menerima Islam sekarang dunia barat mulai menerima Islam bahkan Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia menggunakan teman kebijak Indonesia dulu adalah yang kebanyakan atau yang mayoritasnya adalah agama islam bukan agama kristian bukan katolik juga tentunya sementara kalau kristian itu teman-teman paling kebanyakan itu se-20% luar biasa dengar ceritamu membuat metakmu menangis syukur alhamdulillah saya terlahir jadi islam al-quran sejalan dengan ilmu pengetahuan selalu masuk akal untuk amaliyah itu teman-teman mudah dimengerti dan mudah difahami ibu ini manisuburu pengeri buah orang batak yang malaf ini teman-teman orang batak open dan film mantan artis misalnya memang para malaf biasanya mereka bersungguh-sungguh dalam mencari pidoman hidup malaf itu teman-teman bersungguh untuk mencari pidoman hidup bahkan yang orang kristian aja untuk mencari kebanyakan itu bisa mereka malaf teman-teman dan waktunya terus sudah menonton video ini pertama di channel ini beliau ini menonton dari Gajib Cerdas katanya padahal di channel Gajib Cerdas enggak ada tentunya terus kododi gak ada bosannya dia dulu versi ini buat saya malah ada poin-poin penuh makna dari inspirasi kita muslim yang dari lahir eh ada video baru beliau masya Allah ini malah cerdas sudah batak muslim pulang juara dan inspirasi sekali terima kasih videonya ya terima kasih banyak juga sebabnya masya Allah semoga ibu ini istiqomah dalam keinginanan sampai akhir hayatan akan terus dua tahun yang lalu pertama kali lihat saudara ini di interview oleh channel Cerdas benar-benar Haru melihat pemahaman serta keyakinan terhadap akidah islam cintanya kepada Al-Quran ketaatannya kepada Allah dan cinta Nabi Sallallahu alaihi wassalam semoga senantias dan mendungkan alamat Allah dan Allah video ini udah pernah diwacara oleh Gajib Cerdas katanya mungkin belum udah pernah menonton di channelnya Gajib Cerdas salah satu Mualaf yang sangat cerdas secara bicaranya sangat jelas dan mudah dipahami luar biasa alamlah jangan agama islam dengan memberi hidayah pada orang-orang seperti ilmu ini semoga selalu dalam jumlah amin amin banyak dengan video ini sangat terinspirasi bagi kita semua bagi umat islam yang sepertinya dan apabila bagi kepada orang-orang yang sebelum masuk ke ilmu islam disini subhanallah alhamdulillah alhamdulillah sering saya nonton video ini merica penghubungan sebagai seorang salah satu mu'alaf sangat cerdas berfikir dan berakal dan saya tidak pernah bosan dan sangat menikmati urayan beliau bersama ibu sehingga ibu ini pemeluk islam yang sangat kafas semoga ibu keluarkan tetap tetap istiqam amin amin semoga ibu selalu sehat penuh berkah dan istiqam hingga akhir hayat kagum dengan perjalanan seperti ibu ini fans kagum juga dengan kemampuan hos yang membuat dengan ini salam murah murah ini katanya alhamdulillah seorang ibu telah mengetahui jalan menunjuk kebenaran jalan lurus semoga dimanmu tetap tegur tegur batu karat yang tergentar dengan gelombang dan gempa deras kenapa saya setiap malaf kalau dicara terasa sejuk anak dengan beda saat di kristin terpilanya orangnya teriak teriak di ke besok alhamdulillah sekali lagi kalau perlihatkan sesuatu yang agung sesuatu yang salah membuat saya terkagum atas kebersaran Allah dimana hidayah itu nyata ketika orang mendapatkan hidayahnya maka orang tersebut akan sungguh-sungguh meraih dan menghugumnya satu hal yang pasti hidayah Allah itu terbesar di seluruh dunia di semua tegur orang-orang yang benar-benar sungguh mencari kebenaran salah satu kalau kita bilang jika Allah belum memberikan hidayahnya maka orang tersebut belum hidayah hidayah Allah itu ada dan akan terus ada hingga batas yang telah ditentukan semua tergantung orang niatnya apa setuju penghubungan dan menjalankan agama sebagai kepegangan hidup kita harus jelas dasarnya yaitu kitabnya sebagai peneluman dan pegangan kita dan kitab itu harus logis dan masuk akal semoga ibu ini diberi kesehatan dan kemudahan dalam hidup amin amin masya semoga semoga bisa menjadi pembelajaran buat yang mengaku sudah Islam sejak lahir kita-kita yang sudah Islam sejak lahir sudah mendapat kenikmatan yang luar piasa tapi banyak yang tidak bercalan sungguh mengenai agamanya beda dengan saudara kita mencari kebenaran dan akhirnya mendapatkan Islam peningat buat diri sendiri jika kita tidak menyukuri nikmat maka akan dicauh terima kasih teman-teman atas video ini dan saya akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh